Bagaimana ilmu filsafat di dalam Islam? Filsafat ini harus difahami dulu. Apa itu filsafat? Filsafat itu adalah dasar dari setiap ilmu. Bahasa mudahnya seperti itu. Contoh-contoh filsafat itu kira-kira begini. Kita bisa melihat ini sebagai HP. Kalau berdasarkan ilmunya adalah karena ada pantulan cahaya matahari ke sini. Maka ditangkap oleh mata itu ilmunya, ilmu alamnya. Ada pantulan cahaya. Kelanjutan daripada ilmu alamnya itu adalah dari mana cahaya itu datang? Cahaya itu datang dari matahari. Itu masih ilmu. Itu masih ilmu. Tapi kalau ditanya, kalau ditanya, bagaimana matahari mengeluarkan cahaya, itu ilmu sudah tidak bisa menjawab. Sains sudah tidak bisa menjawab. Bagaimana matahari mengeluarkan cahaya. Itulah filsafat itu. Ini gambaran kasarnya saja. Kalau dilanjutkan pertanyaan, dari mana matahari dapat jawaban, eh dapat cahaya. Dari mana matahari dapat cahaya. Itu orang filsafat pun sudah tidak bisa menjawab. Itu sudah masuk kepada tauhid. Masuk kepada agama. Masuk kepada penyerahan. Jawabannya sederhana. Dari pencipta matahari. Ilmu mana yang bisa jawab? Sains mana yang bisa jawab? Filsafat apa yang bisa jawab? Jadi kembali kepada filsafat. Nah, filsafat ini adalah dasar dari setiap pengetahuan. Jadi dasar dari logika. Dasar berfikir. Dan ini tidak berasal dari Islam. Ini berasal dari Yunani. Kapan? Masuknya ke Islam. Di masa kehalifahan Abbasiyah. Ketika pusat pemerintahan Islam berada di Baghdad. Dan Islam mengekspansi, menyebarkan dakwah ke negeri-negeri yang ajam. Negeri-negeri non-Arab. Termasuk Yunani. Yunani itu dekat dengan Turki, Pak. Yunani, Siprus, Turki. Di sana ada Aristoteles. Di sana ada Sokrates. Di sana ada Plato. Bapak-bapak filsafat jago-jago pikir. Jadi kalau kita mengatakan air ini berada di dalam gelas. Gelasnya terbuat dari plastik. Orang filsafat tidak puas. Dia akan bertanya, plastik itu terbuat dari apa? Plastik itu terbuat dari karet. Karet itu dari mana? Dari pohon getah. Bagaimana pohon getah itu mengeluarkan karet? Itu filsafat. Itu filsafat sampai sejauh itu. Nah, karena kagum dengan pola fikir-pola fikir itu. Khalifah-khalifah seperti Al-Ma'mun. Kemudian mengadopsi ilmu filsafat ke dalam Islam. Diterjemahkanlah buku-buku filsafat ke dalam Islam. Oh, digembar-gembarkan hebatnya warisan kekhilafahan Abasyah. Karena penerjemahan ilmu-ilmu filsafat dari Yunani. Padahal itu yang menghancurkan Tauhid. Kalau selama ini kita orang Islam sebelum masuknya pelajaran-pelajaran filsafat ke dalam Islam. Dikatakan bahwa rukun iman ke enam itu adalah takdir. Dengan filsafat dipikirkan bagaimana takdir itu bisa terjadi. Orang tersebut mati karena takdir. Kenapa itu disebut takdir? Apa itu takdir? Dan bagaimana merubahnya? Dan bla 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 bla. Muncullah ajaran Muqtazilah. Maaf, bukan muncul. Berkembanglah ajaran Muqtazilah. Ajaran yang mengandalkan logika pemikiran. Jadi apa saja yang Allah katakan tentang dirinya mulai di ta'wil. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in. Allah mengatakan. Dan langit kami ciptakan dengan tangan. Sahabatnya sudah. Percaya aja dengan tangan. Tidak ada nanya. Tangannya itu bagaimana? Apakah sama dengan manusia? Oh, tidak sama. Karena dia mengatakan bahwa Laisa kamisli syaih. Jadi kalau begitu, bukan tangan nih. Artinya nih. Ini harus ditakwilkan ini. Ini berarti kekuatan. Nah, kalau dibalik. Kalau gitu Allah tidak punya tangan. Nah. Ini kerja-kerja filsafat. Tetapi karena kekhilafahan Abasyah mengagungkan filsafat-filsafat ini. Sehingga pak ya. Satu helai buku Yunani. Buku filsafat Yunani. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu ditimbang. Ditimbang. Berapa beratnya? Oh, beratnya satu kilo. Satu buku satu kilo. Dikasih emas satu kilo oleh khalifah. Mulai dari Al-Makmun. Sampai kepada Al-Muqtasim berikutnya. Alhamdulillah berdasarkan sebagian riwayat. Mereka bertawabat sebelum wafat. Disitulah letaknya Imam Ahmad disiksa. Imam Syafi'i disiksa. Karena mempertahankan ajaran-ajaran yang murni. Muncullah Al-Quran ini. Al-Quran ini Tuhan atau bukan? Ini kita coba-coba. Coba-coba lihat memahami jahatnya filsafat sedikit ya. Al-Quran. Qulhu Allahu Ahad Allahu Somad Al-Fatihah dan seluruhnya. Itu Tuhan atau bukan? Coba jawab. Bukan kan? Bukan Tuhan kan? Kalau bukan Tuhan berarti apa? Mahluk. Dan itu yang disebarkan di dalam kekhalifahan abasnya di zaman Muqtasim ke bawah. Al-Quran itu adalah mahluk. Maka ulama-ulama banyak dibunuh ketika mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti khalif. Bukan Al-Quran adalah kalamul khalif. Kalau usah dia tak hati. Oh enggak Al-Filsafat enggak terima itu. Begitu Pak. Itu jahatnya filsafat. Maka muncul cerita macam-macam diantara cerita Wallahu'alam benar atau tidak ketika Imam Ahmad ditangkap. Imam Ahmad terkenal dengan penentang filsafat. Imam Syafi'i penentang filsafat. Al-Qazali sendiri karena sudah berkecimpung di dalam filsafat yang sekian lama. Akhirnya dia tentang itu filsafat. Makanya dia buat kitab. Tahafutul Falasifah. Kerancuan ahli-ahli filsafat. Begitu. Nah muncul cerita-cerita ketika sudah tersebar. Al-Quran adalah makhluk. Sesuai dengan ajaran wasil bin Atta. Indu angkang mu'tazilah. Tersebar. Maka ulama-ulama yang mengatakan yang tidak sependapat dengan pendapat Al-Quran adalah makhluk dibunuh Pak. Dibunuh. Oleh tohut-tohut Abasyah itu. Zabur kepada Dawud. Injil kepada Isa. Dan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Yang ini makhluk. Kata Imam Ahmad. Oh. Ini ini. Wallah-wallam. Saya tidak sempat mentahkik. Apakah cerita ini benar atau tidak. Tapi Imam Ahmad selamat. Ditanya oleh murid-muridnya. Ahmad. Kamu mengatakan Al-Quran malu. Tidak. Itu kamu bilang. Saya bilang apa coba. Allah menurunkan ini. Taurat kepada Musa. Zabur kepada Dawud. Zabur kepada Dawud. Cerita ini boleh dipercaya. Boleh tidak. Karena saya tidak sempat mentahkik ya. Cuma ini. Maksud saya menceritakan tentang jahatnya filsafat. Kok malah di dalam SKI. Sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Di agung-agungkan. Ini filsafat Allah. Hawla wa la quata illa billah. Kenapa? Karena memang. Inilah kesempatan merusak Islam. Dari akidah yang sebenarnya. Dan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya. Bagaimana ilmu filsafat dalam Islam. Maka sebagian ulama mengatakan begini. Faman tamantoko. Fakat tazandako. Yang. Bervilsafat. Sudah menjadi zindik. Yang. Sudah berfilsafat. Menjadi zindik. Zindik itu ateis. Tetapi kemudian. Oleh ulama-ulama yang berikutnya. Dikatakan. Dikasih batasan. Filsafat. Dalam urusan-urusan agama. Tidak dibenarkan. Tapi dalam urusan-urusan kehidupan yang lain. Itu bagus dan segala macam. Kalau tadi kan general. Pokoknya yang berfilsafat. Nah kemudian diluliskan yang berfilsafat. Terutama dalam teologi. Itu yang muncul kemudian di IAIN. Sunan Gunung Jati. Anjing Hu Akbar. Fakultas Usuludin. Jurusan Filsafat. Anda memasuki area bebas Tuhan. Itu Filsafat. Kerja-kerja Filsafat itu. Jadi kira-kira begitu. Sedikit informasi. Ya bukan sedikit informasi. Cuma segitu yang saya tahu tentang Filsafat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.